Dan bagaimana azab kubur bagi orang yang berselingkuh dan berzina? Dan apabila bertobat bagaimana cara agar tetap istiqam? Rasulullah s.a.w. ketika Isra'am ya Raja, beliau melihat azab kubur jamaah. Khususnya buat orang-orang yang berzina, beliau melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku. Kayak di dalam tungku jamaah, yang atasnya sempit, bawahnya lebar. Kayak gentong gitu jamaah. Yang atasnya sempit, di bawah itu ada api. Jadi ketika api itu membara, mereka naik ke atas, dibakar mereka. Mau keluar, gak bisa keluar. Tahu-tahu api itu redup sekali. Nanti dibakar lagi. Karena orang berzina, biasanya nafsunya naik kemudian turun. Seperti itu dibakar terus sampai kiamat. Antum bisa bayangin. Antum punya jari. Coba lah kalau antum mau coba ya. Antum pasang kore, coba. Satu menit lah. Kalau kuat, dua menit. Antum gak kuat. Orang-orang yang kurang imannya, mereka lah yang akhirnya melakukan dosa zina. Sehingga Nabi SAW mengatakan, La yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina, dalam kondisi berzina dia beriman. Imannya itu keluar. Ketika dia melakukan perzinaan itu. Karena kalau dia beriman, dia dilihat sama Allah Azza wa Jal. Ketika melakukan perzinaan itu. Dan Allah murka dengan perbuatan itu. Ingat jamaah, ada suatu hari yang semua akan dibongkar. Walaupun istrimu gak tahu, suamimu gak tahu, orang satu kampung gak tahu. Tapi Allah tahu dengan perbuatan tersebut. Dan azab kubur menanti sebelum nanti di azab pada hari kiamat. Na'udhu billahi minal nar.